Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan damai sehat untuk kita semua Om Swasitas Tundang Ubudaya Salam Kebajikan Salam Sehat Hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol di studio KSBSI Tapi kalau tempat ini sih lebih bahagia yang dipakai sama media Kepover Jakarta Saya lagi kedatangan teman sebetulnya tadi cuma ketemu di bawah Tapi ini adalah anggota kami Park VJK Jakarta Walaupun terlihat muka-muka menderita sebetulnya ya Jadi kelihatan banget mukanya Walaupun ketutup masker kelihatan muka menderitanya Ya menderita karena persoalan yang kita tahu Hari-hari ini hari-hari yang sulit bagi buruh Ya nanti mereka akan memenkenalkan Siapa mereka yang pasti mereka dalam Kita mulai dari sudut kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Dan saya Diritri Susanto Kebetulan kemarin sebelumnya kerja di PT Kemangkut Industris Di kawasan Industri Pulau Kadung Dan akhir bulan kemarin ini ya Ini udah terakhir bekerja sebagai karyawan PT Kemangkut Kembali lagi ya dikarenakan Kena dampak efisiensi Dan salah satu penyepatnya ya Corona Sudut kanan yang badannya agak lumayan Masih makmur Saya Nur Asikins dari PT Global Teleshop Yang selama ini masih bekerja di PT Global Teleshop Ya selama ini di Global Teleshop juga terkena dampaknya COVID-19 ini Jadi karyawan itu ada yang WFH Ada yang WFH Termasuk saya ini Jadi Dari kena Biasanya di lapangan Jadi kena WFH Ya itu kawan buru Jadi Handi ini Dulu Bekerja di Kemangkut Dan mantan ketua PK Asikin di Global Teleshop Dan masih menjadi ketua PK Ya tadi kalau Handi bilang Dia di PHK Karena alasan efisiensi Akibat pandemik Kapan sih efektif Betul-betul di PHK-nya? Akhir bulan kemarin Akhir bulan kemarin? Ada 9 kawan yang ter-PHK Jumlah karyawan di sana berapa? Kalau karyawan tetap sekitar 200 Sekitar 200 40-an Di PHK 9 Masih ada lagi nggak wacana untuk PHK? Kalau kemarin informasi masih ada wacana selama tahun ini Kan ada lagi gelombang ter-PHK-nya Ya Handi 3 ini Termasuk dari 9 orang yang ter-PHK Dan kemungkinan akan ada lagi katanya Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi lah ya Maksudnya tapi dampak yang saat ini Yang paling update nih Yang Global Teleshop alami dengan COVID ini Perusahaan tutup Maksudnya nggak tutup total Tutup tutup sementara Berhubung terkait permasalahan Ada kebijakan dari pemerintah terkait PPKM Karena kalau kita bilang ini kan ke retail itu kan penjualan ya Penjualan Jadi karena PPM darurat Betul Kepada akhirnya mal-mal tutup Betul Ya itu dampak yang langsung ya Yang dialami Global Teleshop WFH murni atau memang dirumahkan? Karena kan gini Kalau WFH kan berarti bekerja dari rumah? Betul Bisa banget berarti masih bisa kerja dari rumah? Kalau yang sifatnya Kayak apa sih namanya audit gitu Biasanya sih Dari rumah Cuman kalau selama ini Kalau malnya tutup Terkait kena PPKM ini Itu dia Kayaknya sih nggak Nggak WFH Oh nggak WFH Tapi dirumahkan Dirumahkan tuh sementara Kayaknya sih begitu Selama dari tanggal 3 sampai 20 Siap Dirumahkan Kita pending dulu nih Dirumahkan Nanti kita akan tanya Bagaimana kebijakan perusahaan kepada karyawan kan itu Dan tuh Sandi Di PHK Yang pertama Yang ini Ini harus jujur nih ya Ketika lu di PHK Apa yang ada dalam pikiran lu? Kiamatkah? Gelapkah? Atau Oh malah Happy? Ya sebenarnya Semua orang Saya pikir Nggak akan Mau ya Kehilangan Pekerjaannya Apalagi di saat Pandemi seperti ini Semua orang Nggak bakalan Mau Sebenarnya Serentang senting Isu-isu Yang Terbelakang kemarin Memang udah ada Kalau nggak kaget-kaget Nggak Nggak sok banget lah ya Karena nggak mendadak gitu ya Cuma kesiapan kita Secara pribadi Di hidup di luar sana itu Masih Agak sedikit panik Kerja berapa tahun disitu bro? 19 19 tahun Tadi kan Kalau jawabannya nih Agak santai Di agaknya gitu Gue pikir Kalau udah PHK Waktu itu Langsung nggak bisa mikir gitu kan Tapi ternyata Ya mungkin karena Sudah ada isu sebelumnya Gitu kan Atau mungkin Udah siapkah Dia di PHK Karena tadi Istilahnya Nggak terlalu panik sih Kalau yang gitu Karena justru Berpikir Oh ke depan Akan bisa Melakukan sesuatu hal Gitu kan Nah Itu tuh Itu tuh Handi Teman-teman Pertanyaan gue Ketika lu Disona sebagai ketua PK Ketika terjadi kondisi ini Apa yang lu lakukan? Kita Mau Mau adakan Pertemuan dengan Pihak manajemen Terkait permasalahan ini Gimana kelanjutannya Apakah Karyawan ini Dengan Kondisi kayak Di gaji pul Apakah separuh Maka selama ini Saya belum Ketemu sama pihak manajemennya Gitu Dari situ mungkin Saya akan Ngobrol sama pihak Ketika manajemen Terkait permasalahan Yang Tadi saya sebutkan itu Sarannya Mungkin ya harus Menegaskan ya Betul Bagaimana Kebijakan manajemen Kepada nasib buru Ketiga di rumah Betul Ya kan Karena Buru ini kan punya Kepentingan juga Bicara keberlangsungan hidup Seperti apa Ya tetapi Di luar itu Ada nggak yang dipikirkan Oleh serikat Untuk memberikan Semacam Solusi kepada perusahaan Seperti apa Jemput bola Jadi kalau Ada orang yang Misalnya yang Mesen itu Bisa COD Atau bisa Bisa Dianterin ke Customer yang Membutuhkan yang beli itu Lalu kembali ke Ter-PHK tadi Ini kan Para Orang-orang yang Menderita saat ini Walaupun saya sudah Menderita duluan Sebetulnya Karena saya sudah Ter-PHK sebelumnya Pengalaman saya Waktu saya sih gelap Ya nggak tahu Waktu saya di PHK Itu kayaknya gelap Kalau Kayaknya Kok begini amat Tetapi satu tahun ke sini Padahal ini bisa Menyesuaikan Tetapi Yang lebih menyedihkan lagi Adalah ketika Penderitaan saya itu Ternyata sampai saat ini Masih berjalan Anak berapa bro? Anak tiga Anak tiga Ketika terjadi PHK Ada nggak Imbas-imbas sebelumnya Kayak macam Pengurangan gaji? Ada Ada? Oh Ya memang Apa namanya Bibit-bibit Akan PHK itu Udah ada sebenarnya Sejak 2020 Maret itu Sedang pandemi Ada Ya HH Karyawan mulai Dari Misalnya Premi hadir Yang biasanya Tiga ratus ribu Kita Kehadiran itu Uang premi itu Hilang Terus Ada tujangan Masa kerja Yang Sudah Normatif Di PKB Juga Sementara Dihilangin Itu Jatuhnya terhutang Nantinya Masa kerja itu Apa yang dilakukan Serikat waktu itu Ajakan Bipartit ya Tentunya Ajakan Bipartit Tapi Sementara Ini Perusahaan Lebih Ke Apa ya Lebih ke Mengumpulkan Karyawan Semuanya Perwakilan Karyawan Terus Disitu juga Serikat puluh Diundang juga Jadi Sudah Ada Kesan-kesan Sudah nggak Baik Sudah Nggak Mulai Menghargai Serikat Karena mereka Mengundangnya Karyawan Bukan Serikat Bukan Serikat Biasanya Kita Bipartit Masalah Dikit Bipartit Apakah Itu Karena Dampak Dari Corona Ini Memang Menurut Sebagai Serikat Buru Ada Nggak Melihat Bahwa Perusahaan Terpaksa Melakukan Itu Pemotongan Pemotongan Tadi Misalnya Kalau Waktu itu Direksi Sendiri Bilang Nggak Mau Terpaksa Terpaksa Haknya Harus Dikurangi Dihilangkan Mana lagi Yang harus Diefisiensi Meringankan Beban Perusahaan Harus Ada Hal-hal Yang Dipotong Atau Dihilangkan Di Sana Tetapi Artinya Serikat Masih Tetap Mengupayakan Masih Tetap Mengupayakan Supaya Hak itu Jidak Hilang Untuk Kemarin Pihak Serikat Sendiri Juga Sudah Ada Proses Sesuai Hukumnya Mekanisme Hukumnya Secara litigasi Dan kebetulan Sedang Berproses Di Sudin Sudah Tripartit Di Sudin Dan tinggal Tunggu Keputusan Atau Tunggu Anjuran Mediasi Jadi Gini Kalau Melihat Ini Agak Sedikit Kontradiktif Kalau menurut gue Karena Apa Namanya Situasinya Di depan matanya Memang Sedang Sulit Omset Turun Tapi Serikat Tetap Menuntut Apakah Karena Serikatnya Enggak Mengerti Kondisi Perusahaan Atau Seperti apa Sebenarnya Dari Rentetan 2020 Kita Udah Coba Mengerti Salah Satunya Yaitu Tadi Premi Hilang Masa Kerja Yang Ditunda THR 2020 Yang Dikasih 25% Sisanya Voucher Atau Terutang Dan Itu Serikat Sudah Pak Sudah Ngerti 2021 THR Juga Masih Dicicil Ya Masa Mau Ngalah Terus Kan Artinya Ada Juga Memang Ketika Menjadi Hak Kita Harus Nuntut Bro Tadi Kan Bilang Menjadi Merubah Gaya Ke Online COD Ini Kan Emang Ini Sudah Ada Sebelumnya Dari Tahun 2020 Sudah Ada Pas Pertama Pandemi Sudah Sudah Berjalan Tapi Sebelum Pandemi Tidak 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 Begitu Pas Terjadi Kejadian Kayak Begini Lagi Masa PPKM Diperketat Disitulah Jadi Di Berlakukannya Lagi Berlakukan Lagi Saya Tadi Artinya Ada Perubahan Gaya Perubahan Strategi Apakah Terjadi Pertentangan Gak Disana Dengan Oleh Karyawan Terkait Kondisi Itu Banyak Pertentangan Pertentangan Kayak Begitu Masalahnya Kan Dia Ngambil Barang Ngambil Barang Di Gudang Terus Yang Bersangkutan Pun Juga Harus Nganterin Ke Rumah Yang Yang Dituju Yang Dia Pesan Gitu Kalau Kayak Begitu Kan Makanya Yang Kita Pertanyakan Terkait Permasalahan Kayak Gitu Apakah Dia Ada Tunjangannya Atau Apakah Gak Gitu Makanya Kita Mau Klarifikasi Ke Pihak Manajemen Terkait Permasalahan Ini Artinya Menolak Sita Secara Total Si Enggak Ya Betul Karena Mungkin Juga Serikat Kan Harus Menyai Pertimbangan Juga Ya Bagaimanapun Perusahaan Terus Hidup Mungkin Ada Sesuatu Yang Bersifat Baru Ya Bagaimana Kita Karyawan Sebenarnya Mau Memahami Disini Serikat Juga Harus Mau Mengerti Memberi Pemahami Anggota Atau Karyawan Ini Situasinya Kita Tidak Boleh Juga Hanya Sebatas Menolak Atau Tidak Gitu Selanjutnya Kita Serikat Enggol Ego Kita Harus Nihat Kondisi Kondisi Yang Sekarang Kayak Gini Ada Planning Apa Kedepan Apa Kamu Cari Kerja Lagi Karena Kondisi Pandemi Ini Aku Lebih Cenderung Satu Diam Di Tempat Diam Di Rumah Dan Jaga Likuditas Jaga Pengeluaran Kita Tapi Tetap Aku Harus Punya Penghasilan Juga Iya Betul Untuk Saat Ini Sambil Ojol Alternatif Itu Ojol Tapi Kemungkinan Kalau Kedepan Planning Usaha Ada Tapi Untuk Saat Ini Belum Yang Lain Mungkin Kuliah Kuliah Ini Keren Ini Uang Pesangonya Jangan Dihabisin Tapi Kuliah Ini Inilah Kami Parho Yang Cerdas Berani Pemerintah Baktu Itu Jadi Ketika Diterpahk Justru Dia Mau Kuliah Ini Luar Biasa Tentunya Ini Menjadi Sebuah Nilai Positif Kita Coba Agak Sedikit Keluar Saat Ini Kita Bicara PPKM Darurat Artinya Situasinya Semakin Mendebarkan Sebetulnya Tetapi Mudah-mudahan Kita Tidak Panik Dengan Situasi Ini Kurang Gerget Terkait Permasalahan Pandemi Kenapa Memang Kalau memang Misalnya Dia Di Apa Si Namanya Di Sekat Itu Kenapa Yang Dari Cina Cina Itu Kenapa Bisa Masuk Kan Itu Permasalahan Itu Ini Ini Lagu Gaya Apa Kan Kita Aja Dilarang Kita Bicara Beritanya Menyeramkan Jam Segini Sudah Ditutup Akses Keluar Masuk Jakarta Tapi Isunya Ada TKA Kan Ini Lagu Apa Sih Kan Gitu Sepakan Gak Bro Dengan Asik Menurut Gua Ironis Ketika Kita Jadi Kekang Di Sekat Mau Ke Bekasi Aja Gak Boleh Ditutup Caman Terus Kalau Malem Kita Mau Jam 11 Malem Di Jalan Jalan Protokol Jakarta Duga Sudah Disekat Pemadam Pembakaran Itu Realita Di Lapangan Kalau Sampai Realita Di Lapangan Seperti Itu Caman Ditutup Disana Ditutup Mobilitas Dikurangi Kita Ngedenger Ada TKA Masuk Kayaknya Miris Bener Kalau Memang Dibikin PPKM Ketat Berarti Terkait TKA Masuk Itu Harus Dipulang Lagi Kalau Kaya Gitu Membawa Membawa Masalah Lagi Belum Lagi Di Luar Itu Ada Kecengguran Sosial Juga Orang Kita Pengangguran Banyak Masa Ngasih Kerjaan Ke TKA TKA Itu Itu Kan Tadi Kita Sempat Mental Sedikit Keluar Kita Mau Fokus Lagi Kedalem Artinya Gini Kalau Di Global Telesop Sendiri Ada Enggak Gambaran Lu Menurut Lo Global Telesop Mampu Enggak Melalui Kondisi Saat Ini Untuk Mengatasi Permasalahan PPKM Ketat Ini Kayaknya Kita Kita Mampu Global Mampu 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 Memlewati Betul Kita Masih Masih Bisa Optimis Masalahnya Dari Sebagian Toko Itu Ada Sebagian Yang Masih Bisa Buka Maksudnya Enggak Enggak Total Semuanya Kayak Di Harapan Indah Itu Dia Masih Terus Masih Darapan Indah Itu Masih Terus Di Cibu Berjangsan Pun Juga Masih Jadi Kita Masih Masih Bisa Masih Bisa Bertahan Artinya Mampu Bertahan Tadi Yes Tetapi Otomatis Kan buruh Dampaknya Luar Biasanya Guru Guru Gelombat Tidak Sob Mungkin Nanti Terjadi Semacam Kalau Kata Keren Pertarungan Bagaimana Buruh Menuntut Hak Terpenuhi Tapi Bagaimana Juga Pengusaha Mengurangi Costnya Karena Situasinya Tidak Baik Itu Persoalan Pasti Ada Niat Untuk Ngelamar Kerja Lagi Atau Kapok Nggak Dengan Kondisi Sekarang Gini Tidak Kalau Untuk Lamar Kerjaan Lagi Belum Kepikiran Tapi Kalau Kepinginnya Aku Sih Enggak Mau Aku Harus Meningkatkan Skill Dulu Salah Satunya Duliah Tadi Kalau Mau Ngelamar Siap Kita Sudah 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 Background Untuk Pendidikan Yang Lebih Tinggi Jenjang Artinya Situasinya Sulit Tapi Tetap Kayaknya Kalau Gua Lihat Lu Masih Punya Keyakin Istilahnya Akan Gohead Jalan Aja Kalau Pengen kerja Lagi Mau Nggak Mau Supaya Nggak Sama Lagi Dengan Sekarang Level Yang Lebih Tinggi Kalau Menurut Gua Itu Satu Hal Yang Keren Walaupun Gini Kawan Kawan Handi Tidak Menggambarkan Itu Dengan Menggebu Tapi Yang Gue Lihat Adalah Dia Santai Menyampaikan Tetapi Konsepnya Kuat Kenapa Tadi Dia bilang Kalaupun Dia dapat Pesangon Diamankan Dulu Pesangonnya Itu Suatu Hal Yang Luar Biasa Masih Bisa Pertahan Dengan Ada Sampingan Yang Kedua Dia Tidak Mau Buru-buru Membuka Usaha Karena Ada Risiko Nanti Di sini Karena Mungkin Ada Satu hal Yang Belum Pastikan Lalu Untuk Bekerja Lagi Dia Mempersiapkan Pendidikan Dia Mempersiapkan Dengan Fondasinya Di Pendidikan Supaya Nanti Kalaupun Harus kerja Katakan Harus Sudah Ada Peningkatan Ya Ini Kawan-kawan Ini Positif Saya Dia Memutuskan Untuk Menambah Apa Namanya Pengetahuannya Dengan Berkuliah Ini 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 Keren Udah Berapa tahun Di global 18 tahun 18 tahun Ada peningkatan Nggak Di sisi Jabatan Sebenarnya Waktu Pas di global Banyak Penawaran Cuman Saya Nggak Kepikiran Buat Mengambil Jabatan-jabatan Kayak Begitu Orang Kerja Kan Pasti Pengen Naik Jabatan Ya Kan Tapi Asikin Diabaikan Kan Pasti Ada Alasannya Kalau Saya Mengambil Jabatan Apa Yang Ditawarin Pihak Manajemen Itu Dia Apa Yang Saya Perjuangkan Di Kami Farho Ini Saya Sebagai Ketua Serikat Itu Akan Luntur Makanya Kenapa Saya Nggak Mau Menderima Jabatan Apapun Yang Dikasih Manajemen Itu Berarti Penawaran Jabatan Tadi Bukan Murni Karena Memang Dilihat Dari Kemampuan Tetapi Karena Ada Sesuatu Hal Lain Iya Oh Itu 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 Biasa Ya Itu Mereka Biasa Itu Nggak 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 Di Saya Di Perusahaan Pun Juga Sama Kayak Begitu Dia Serikat Buruh Ketua Ditawarkan Jabatan Untuk Melemahkan Posisi Serikat Jadi Artinya Itu Tidak Fair Juga Bagi Perusahaan Ketika Memang Menawarkan Jabatan Katakan Dengan Semacam Apa Ada Tukar Guling Atau Semacam Lu Gue Naikin Tapi Lu Begini Kesannya Kayak Gitu Itu 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 Bicara Itu Prinsip Memang Lu Ya Tetapi Gini Artinya Lu Nggak Mungkin Kerja Begitu Terus Sama Kayak Berohani Tadi Jadi Saya Itu Pengen Kuliah Juga Pengen Membuktikan Bahwa Saya Itu Bahwa Saya Itu Nggak Maksudnya Bukannya Saya Itu Selain Menyembahkan Diri Sehingga Saya Membuktikan Ini Selain Global Itu Ada Yang Maksudnya Yang Yang Bisa Dihandalkan Artinya Gini Lu Mau Menunjukkan Eh Gue Punya Kemampuan Kalaupun Naikin Jabatan Gue Karena Gue Mampu Bukan Karena Gue Terserikat Ya Ini Ini Tadi Ini Kita Bener-bener Spontan Sebetulnya Tadi Kita Lagi Bersebersih Sebenernya Disini Ya Cuman Kita Ngobrol Tapi Memang Kawan-kawan Kalau Kawan-kawan Ada Hal Yang Menarik Dari Dua Orang Perjuangan Tapi Ada Optimisme Disini Ya Ini Yang Kami Sampaikan Ya Kepada Kawan-kawan Buru Di Luar Sana Ada Sesuatu Tantangan Besar Di Luar Sana Yang Harus Kita Hadapi Dan Salah Satu Saya Tidak Bilang Ketiga Kuliah Lalu Menjadi Orang Hebat Artinya Ada Faktor Nanti Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kenapa Kita Menjadi Orang Hebat Bahwa Salah Satu Ada Faktor Penunjang Kita Untuk Sukses Yaitu Dengan Mengisi Diri Kita Ya Kan Mengupgrade Diri Kita Dengan Pendidikan Pengetahuan Bahwa Itu Sesuatu Yang Nyata Memang Harapan Lu Untuk Situasi Saat Ini Kita Hadapi Aja Permasalahan Pandemi Ini Ya Insyaallah Mudah-mudahan Cepat Berlalu Pandemi Ini Dan Kita Seperti Sediakalah Carilah Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Sampai Kapanpun Ilmu Itu Gak Bakalan Apa Namanya Sampai Gak Bakalan Hilang Maka Ilmu Itu Harus Bermanfaat Untuk Semua Orang Pasti Ada Hikmahnya Di balik Ini Kita Kedepan Semoga Harapannya Cepat Berakhirlah Pandemi Ini Tapi Di balik Ini Pasti Ada Hikmahnya Misalnya Aja Orang Jualan Pisang Yang Tadinya Gak Ngerti Online Online Sekarang Jadi Online Jadi Masyarakat Jadi Mau gak Mau Ngikutin Perkembangan Jaman Ada Hikmah Dipaksa Kita Untuk Paham Teknologi Ada Sebagian Masyarakat Yang Harus Beradaptasi Situasinya Kita harapkan Menjadi Pulih Menjadi Normal Lagi Sehingga Memang Nyari Duit Gampang Apalagi Kalau Kuliah Makin Gampang Nantinya Makin Ada Sesuatu Yang Kita Andalkan Untuk Mencari Bekerjaan Lebih Baik Ya Jadi Itu Kawan Kawan Sepintas Dari Kami Ya Kita Coba Berbincang Bincang Mudah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Ada Sesuatu Yang Kawan Kawan Dapat Dari Apa Yang Kita Obrolkan Hari Ini Karena Gini Tidak Hanya Handi Yang Mengalami Hal Seperti Ini Tidak Hanya Asikin Saya Yakin Puluhan Ratusan Perusahaan Ribuan Buru Saat Ini Mengalami Hal Seperti Masih Punya Semangat Masih Punya Rasa Optimis Bahwa Ini Harus Tetap Berjalan Ini Harus Tetap Kita Lalui Ini Tentunya Karena Mereka Punya Keyakinan Bagi Kawan Kawan Yang Ingin Membagikan Ceritanya Kebahagiaannya Perjuangannya Kita Akan Dengan Senang Hati Menunggu Untuk Didatang Di Studio Ini Kami Media Kami Power Jakarta Untuk Saling Mengisi Saling Men Support Satu Dengan Yang Lain Karena Kita Bicara Kemanfaatan Hidup Itu Berarti Bila Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Satu Lampasti Itu Kawan Kawan Dari Kami Terima Kasih Kami Parho Cerdas Berani Bermatabat Media Kami Parho Cerdas Tegas Bermatabat Bermatabat Tegas Bermatabat Bermatabat R force